Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mau presentasi untuk kelompok ya di mata kuliah pemrograman web 2 Saya Jangan Rahmat, ada rekan saya dengan Ade Rahyu Kita membuat, tadi tugasnya membuat sebuah proyek inventory barang Menggunakan Laravel, menggunakan Code Igniter ya Kemudian ini juga sudah di hosting ya Ini ke web kami ya, ke kelasrebot.com Ada inventory classrebot.com, ini sudah online gitu ya Ini ada sistem loginnya juga, saya login dulu Nah oke, sesuai dari arahan tugasnya Ada bagian nambahin barang ya Sesuai dengan tabel, ini coba saya demokan Nah ke barang, kemudian disini ada tambahkan barang Nah ini ada kode barang, kode barang ataupun kode barcode Ini saya isi aja tandem dulu gitu ya Kemudian nambah barang Misalkan saya nambahin barang ISP 8266 gitu ya Terus misalkan jumlah barangnya 10, ini integer ya Jumlah barangnya integer Kode barang ini parchar ya, parchar 20 Untuk tambah barang ini parchar 50 Untuk jumlah barang ini iante Satuan barang, nah ini bisa dipilih Ini kalau ISP, saya PCS ya PCS, kemudian harga beli ini double Jadi bisa besar, kita bisa banyak si ininya Misalkan ISP 65 ribu Lalu nah ini status barang, ini bolean ya Ini ada available dan not available, ini saya pilih available aja Oke, ini tinggal ditambahkan saja Dan ini langsung masuk tuh Ke bawah ya, daftar yang baru Oke, berikutnya Untuk pemakaian barangnya Nah saya, misalkan disini Ini jumlah Arduino Uno 7 ya Saya akan coba ke home Lalu misalkan mau dipakai barangnya gitu ya Arduino Uno Misalkan dipakai 2 Coba saya simpan Nah nanti ini ada keterangan 5 PCS Tadi kan 7 ya, kita lihat lagi ke tabelnya Nah sekarang ada 5 PCS Oke, itu untuk penjelasan dari saya Untuk selanjutnya untuk penambahan barang Untuk update dan hapus akan dijelaskan oleh rekan saya Oke Sekarang saya coba share screen dulu Baik, nah Saya akan coba untuk mendemokan Penambahan ini ya Penambahan barang Nah disini saya akan coba untuk menambahkan Saya coba cek di barang dulu Saya akan coba menambahkan Ini aja Arduino Uno Saya coba menambahkan Ini Arduino Uno sejumlah 10 PCS 10 PCS Saya coba simpan Nah disini ada Akan ada keterangan barang dengan nama Arduino Uno Berjumlah 15 PCS Ini terupdate-nya gitu ya Di barang juga di tabelnya Juga akan ditambah Jadi 15 PCS Nah itu untuk penambahan barang Selanjutnya untuk edit ya Atau mau update Misalkan saya akan coba update di kabel Misalkan ini kabel Saya coba edit Ini mau yang mau editnya itu adalah Namanya ya Misalkan kabel USB Mikro Kemudian ini jumlah barangnya Misalkan saya tambahkan Jadi Biasanya kan USB mikro itu kan satuan ya Per meter gitu ya Bukan Maksudnya Ini kan Jumlah barang Misalkan saya coba dulu Tambahin Misalkan jadi 20 piece Nah ini Satuan barangnya kan USB mikro itu per meter ya Jadinya Bukan per meter lagi Tapi persatuan Jadi satu Kabelnya itu Panjangnya satu meter Misalkan Itu satuannya menjadi piece Saya coba harga belinya Menjadi 5 ribu Misalkan Nah status barangnya Saya coba di Cek Apa label aja Kemudian saya simpan Nah ini barang berhasil diubah Di sini Akan berubah gitu ya Namanya akan Tadi jadi USB mikro Kemudian jumlah barangnya 20 Satuan barangnya menjadi piece Dan harga belinya 5 ribu Kemudian saya akan coba Untuk Mendemokan Hapus ya Di sini kan Misalkan ini Ada Arduino Mega Dengan jumlah barangnya 27 Kemudian ini kan status barangnya Not available ya Berarti kalau barangnya Not available Biasanya 0 Nah saya coba edit dulu Ininya 0 Untuk menghapus Tinggal klik aja ini Hapus Nah dia akan Menghapus Barang berhasil dihapus Nah ini udah Berhasil dihapus Dan sudah tidak ada Di tabel Untuk Arduino Mega Oke Baik itu Mungkin Untuk Demo Dari Web Inventory barang Dari kelompok kami Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rroom